Cara kerja evolusi itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin beberapa dari kamu berpikir bahwa evolusi adalah salah satu proses makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya karena jerapa setiap harinya berusaha untuk mengambil makanan yang letaknya tinggi, keturunannya pun pasti akan terlahir dengan leher yang lebih panjang. Padahal kenyataannya konsep evolusi nggak kayak gitu. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami perubahan yang acak pada kode genetiknya. Nah, perubahan kode genetik yang random ini membuat beberapa jerapa terlahir dengan leher yang lebih panjang. Dan anda yang terlahir dengan leher yang tetap pendek. Nah, karena makanan mereka yang ideal berada di ujung pohon, dan pohon juga pastinya tumbuh semakin tinggi, maka populasi jerapa leher pendek jumlahnya semakin sedikit karena kalah bersaing dengan jerapa leher panjang. Hingga akhirnya jerapa leher panjang menjadi spesies yang lebih umbil dan bertahan hingga saat ini. Ingat perubahan ini terjadi di waktu yang sangat lama ya? Bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun baru terlihat perubahan yang signifikan. Itu penjelasan simpel cara kerja evolusi. Subscribe! Terima kasih telah menonton!